Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini dalam rangka menyambut Jegoan Neon Junior Ini biasa ya Namanya orang tua baru biasanya Mempersiapkan segala sesuatu Banyak yang baru-baru Apalagi anak pertama ya guys Ini berdasarkan hasil Riset Riset Dari beberapa channel tetangga Dari beberapa tulisan tetangga Apa aja yang harus dipersiapkan Apa aja yang harus dibeli Apa aja yang harus dipunya Kalau mau punya baby baru itu ya Kurang lebih seginilah Ini terbilang cukup lengkap menurut saya Karena ya dari beberapa sumber Sudah di mix Menampung beberapa pendapat Oke kita mulai dari mana ini Yang paling urgent itu katanya Kalau mau ada baby baru itu Pakaian sehari-hari bayi Terus kayak celana Popok Kayak gitu ya Ini kita Yang pertama Ini berikut dengan Berikut dengan Price nya enggak Biasanya kalau review kayak gini ya Nyebutin jumlahnya Harganya Belinya dimana Itu bermanfaat banget Karena saya juga Kebetulan mendapatkan Banyak pengetahuan itu dari Ya review-review Seperti ini lah guys Semoga ini Ya bermanfaat Yang pertama itu Yang paling Besar Ini popok guys Ini popok Ini beli di beberapa sumber ya Ada di baby shop Ada di pasar Tapi memang khusus Baby shop Di pasar Kemudian ada di Sualayan yang Cukup besar Kemudian ada yang Beli online Eh yang beli online Belum dateng ya Baru ada satu ya Kemarin udah di Review di video sebelumnya Sudah dibuka atau belum Dengan judul Baby better Nah ini Popok yang Perlu disiapkan Dari beberapa sumber Menyebutkan Kurang Eh minimal Dua lusin Karena Bayi Pertama pertama itu Kalau bisa Diusahakan Jangan pakai Pemps dulu Katanya kayak gitu Jadi Kulitnya sensitif Banget kan Lebih baik Cari aman Pakai popok Nah ini untuk popok Dua lusin Itu macam-macam Harganya guys Ini kebetulan Menu yang Isinya 6 45 ribu Itu di Sualayan Kemudian Ada lagi Eh di pasar Di Sualayan Ini ada lagi Yang kecil Ini isi berapa Ini 4 8 12 Ini kecil Ini kecil Satu lusin Belinya di pasar Di pasar Pasarnya Tepatnya itu Di Bring Harjo Dan perlu Kalian tahu Ada satu toko Toko khusus Baby Shop Di pasar itu Namanya Pasar Bring Harjo Nama tokonya Apa Apa nama Namanya Kim Kim Itu recommended lah Pokoknya Dari beberapa Toko Ini Beda-beda ya Mereknya Kemudian ini Ini tuh berapa ya Saya lupa deh Terus Yang ini Juga di pasar Ini mereknya Yeelin Kalau yang ini Apa ini Ini yang satu lusin Biasa Kemudian ini Satu Lima Tujuh Seminat Oh ternyata Dua lusin setengah Minimal Dua lusin Ini saya beli Persiapan Dua lusin setengah Ini S&I Semua ya Guys Pastikan Kalau Saran saya Kalau mau beli Perlekapan bayi Itu yang S&I Karena kasihan Kulit bayi Itu masih sensitif Ini merek Yeelin Kalau yang ini Jadi Cokokin Kemudian Masih di bagian Perbawahan Celana Celana pop You know Celana pop Celana pop Kayak gini Jadi kakinya Di depan Ini cocok Untuk bayi Cari yang karetnya Gak terlalu kencang Itu Salah satu ilmu Yang didapat Dari hasil Baca-baca Kemudian Untuk celana Jumlahnya Itu Sekitar 9 12 Cukup Celana pendek Cukup Satu Lusin Aja Motifnya Lucu-lucu Guys Kemudian Masih celana Ini celana Yang Panjang Dipesenin Apa Dipesenin Dapat Masukan Dari Ibu-ibu Penjualnya Itu Kalau Celana Panjang Cukup Setengahnya Dari Celana Pendek Karena Katanya Dipakainya Kalau Malem Kalau Malem Kan Dingin Tuh Selana Panjang 6 Cukup Ya Guys Oh Ya Ini Untuk Pembelian Saya Belinya Per 3 Piches Jadi Satu Merk 3 Piches Harganya Juga Beda Beda Kalau Beli Selusin Kan Motifnya Sama Semua Guys Jadi Tiga Tiga Aja Untuk Celana Usahakan Ukurannya Berbeda Karena Katanya Bayi Cepet Gede Ya Ini Juga Ukuran Tapi Tadi Yang Celana Ini Oh Ya Ini Juga Ukurannya Ada Yang Kecil Ada Yang Besar Jadi Supaya Gak Pas Mibon Aja Gak Pas Sampai Satu Bulan Aja Bisa Kepakai Sampai Ya Maksimal 6 Bulan Target Tapi Gak Tahu Besok Lihat Kemudian Pilihan Si Kalau Pakai Singlet Gak Apa Atau Pakai Yang Selain Singlet Ada Lagi Yang Kayak Itu Masih Litali Oh Ini Opsional Mau Pakai Gurita Atau Singlet Tapi Kalau Udah Agak Besar Biasanya Singlet Ya Kalau Masih Baru Berapa Itu Ya Gurita Gitu Nah Ini Dulu Ya Singlet Itu Belinya Ukuran Juga Guys Ini Ukuran Nomor 16 Sama Nomor 18 33 Cukup Kalau Ini Jadi 6 Setengah Lusin Kemudian Tadi Opsional Bisa Pakai Singlet Bisa Pakai Gurita Kalau Awal Awal Biasanya Orang Jaman Dulu Pakai Gurita Yang Ditali Tali Tapi Berdasarkan Masukan Dari Gubitan Speiknya Jangan Pakai Yang Tali Karena Itu Bisa Menghambat Penafasan Bayi Katanya Kayak Gitu Untuk Jaga Jaga Atau Untuk Menghangat Bayi Aja Tujuannya Jadi Beli Guritanya Yang Pakai Perkat Sekarang Sudah Banyak Dijual Di Pasaran Ini Kebetulan Ditemukan Di Sualayan Salah Satu Sualayan Terkenal Jogja Ini Cukup Beli Tiga Aja Guys Jangan Banyak Banyak Kemudian Untuk Perbajuan Yang Paling Dasar Sudah Cukup Kemarin Kemarin Karena Ngambil Baby Soap Nyari Yang Apa Baby Care Kit Yang Satu Saya Tidak Nemu Akhirnya Tergoda Sama Ini Guys Dengan Merk Terkenal Velvet Kayak Gitu Guys Ini Cukup Beli Satu Aja Dulu Nanti Besok Menyesuaikan Kalau Sananya Butuh Baru Beli Kalau Gak Butuh Gak Usah Soal Bayi Itu Cepet Gedenya Jadi Harus Di Kayak Di Dimpet Beli Beli Perbayian Karena Sebagai Ibu Baru Bisa Jadi Lapar Matan Selanjutnya Perlengkapan Aksesoris Aksesoris Bayi Itu Ternyata Harganya Lebih Mahal Daripada Aksesoris Dan Bewasa Tergantung Juga Ini Ada Dua Tiga Tiga Pasang Sarung Dan Sarung Tangan Dan Sarung Kaki Meraknya Yang Buat Dari Baby Petey Sama Miselita Warnanya Warna Netral Ya guys Merah Ijo Biru Dipesenin Dari Salah Satu Sumber Kalau Beli Perlengkapan Bayi Apalagi Bayi Pertama Itu Pakainya Warna Netral Supaya Bisa Dilungsurkan Ke Adek Selanjutnya Nah Ini Untuk Harganya Kisaran Rp13.000 Sampai Rp12.000 Sudah Dapet Satu Pasang Sarung Tangan Sama Satu Pasang Sarung Kaki Kemudian Sudah Punya Sarung Tangan Tiga Tapi Itu Tidak Cukup Soalnya Kalau Sarung Tangan Sarung Kaki Sarung Kaki Tiga Itu Terbilangnya Masih Kurang Karena Bayi Tuhan Sering Ngompol Nanti Kan Pasti Bagian Kaki Itu Mesti Basah Teng Atis Kita Tambah Pakai Apa ini Kaos Kaki Bayi Untuk Yang Yvon Juga Ini Persiapan Aja Yang Dari Jenny Sama Yang Happy Socks Yang Dua Segini Rp17.000 Guys Sama Yang Jenny Tiga Ini Rp20.000 Biasanya Kalau Kaka Kaki Alam Bewasa Satu Sepul 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 Kemudian Nih Guys Topi Beranten Born For Infant Tatami Ini Dari Tatami Merknya Kemarin Random Aja Ngambil Kok Kayaknya Cantik Gitu Ini Topi Kami Menyediakan Dua Sama Lagi Pesan Lagi Satu Tiga Cukup Ya Karena Biasanya Kalau Topi Itu Ditanyakan Ketika Baru Lahir Di rumah Sake Itu Biasanya Dokter Mintanya Topi Soalnya Topi IMB Itu Bagian Kepala Biasanya Di Maksud Biasa 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 Nah kalau yang ini satu set sama Ini sarung tangan apa sarung kaki Oh sarung kaki guys Jadi sarung kaki Nambah satu lagi Empat sarung kaki, lima kaos kaki Cukup ya segitu Lima kaos kaki Kalau ini kan bisa untuk kalau pergi-pergi Usia di atas 40 Kan udah boleh pergi-pergi Nanti kalau keluar rumah itu pakai kaos kaki Itu wajib karena dingin Kalau yang sarung tangan itu buat sehari-hari Kalau dirumahkan selama 40 hari Bayi nggak boleh keluar ya Jadi kalau pas setelah mandi Bisa rungkakiin Ini ada, udah ada 40 hari Ketemu lagi di video selanjutnya Lupa like, comment, and subscribe